selamat menikmati Saya sudah bekerja di sini sudah 8 tahun bersama masyarakat dan umat di Desa Longbentuk ini Selain sebagai Pastor Paroki, saya juga sebagai Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Kos Kepanagung Samarinda dan juga sebagai Koordinator Distrik GPIC SVD untuk Distrik SVD Tenggarong berkaitan dengan masalah ekologi, masalah lingkungan hidup saya bersama masyarakat berusaha untuk menolak masuknya perkebunan kelapa sawit dan juga pertambangan di wilayah Desa Longbentuk di Paroki Santo Paulo Selongbentuk Ya, nama saya Agus Nisdiang pekerjaan saya petani sehari-hari saya bekerja di kebun menenam coklat atau kakao juga karet selama ini di musim banjir-banjir ini dan keadaan adanya perkebunan tenaman saya banyak yang mati seperti kakao atau coklat juga karet selama ini banyak yang mati ya, jadilah kemudian kebun yang masuk ini selama ada kebunnya, aktivitas kita sudah bisa lancar terakhir dulu sebelum-sebelum kebun itu kita enak berusaha bagus, enak cari ikan segala tenaman-tenaman kita enak kita panen ternyata setelah ada kebun susah semuanya jahinkan coklat, pisang pun susah tumbuh ya, padi-padi juga sudah bagus tumbuhnya kurang memuaskan tidak seperti yang kemarin-kemarin setelah ada kebun ini memang sudah kayak ditindas gitu rasanya selamat menikmati ya kasian dengan masyarakat kasian dengan tanah-tanah masyarakat yang diambil dengan harga murah oleh perusahaan bahkan tidak diganti rugi yang ganti rugi itu hanya yang diklaim bahwa itu tanahnya dia tetapi semua yang lain itu akan diambil begitu saja oleh perusahaan seperti itu ini yang menjadi dasar dasar dari penolakan kita terhadap perkebunan kelapa sawit pertambangan tapi juga dan selain kegiatan advokasi yang saya lakukan bersama dengan masyarakat juga dengan teman-teman NGO dari Nurani Perempuan saya juga melakukan pemberdayaan pemberdayaan yaitu meminta supaya masyarakat semuanya terutama umat katolik untuk menanam karet di tanah-tanah mereka di ladang-ladang mereka supaya mereka ya bisa mandiri hidupnya ekonomi mereka menjadi baik dan selain itu juga saya dari awal bersama masyarakat berusaha untuk menolak sawit tetapi kami juga harus memberikan solusi yaitu dengan pemberdayaan masyarakat menanam sengon juga menanam pohon-pohon langkah di lahan ini di pusat ekologi senter SVD Provinsi SVD Jawa ini saya sudah menanam sekitar 700 pohon sengon dan ini sudah besar-besar lalu di bawahnya ini saya sudah tanam pohon ulin pohon ulin itu pohon khas Kalimantan pohon kayu besi kalau orang katakan itu sudah saya tanam sekitar 234 pohon ada pohon-pohon kapur ada meranti juga ada karet pohon karet itu karet juga saya tanam sudah sekitar 1.041 pohon di atas lahan sekitar seluas 5 hektare dengan sengon-sengon ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati